Hari Kunjung Perpustakaan 2021 Teman-teman, tanggal 14 September nanti diperingati sebagai Hari Kunjung Perpustakaan. Apakah di kota tempat tinggal kamu ada perpustakaan yang bisa dikunjungi? Uniknya, Hari Kunjung Perpustakaan ini juga bertepatan dengan bulan literasi yang jatuh pada bulan September. Kedua perayaan ini ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1955 untuk menularkan semangat membaca dan juga untuk menyenangi kegiatan berkunjung ke perpustakaan. Memang untuk saat ini kegiatan berkunjung ke perpustakaan harus tertahan karena pandemi COVID-19. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Coba ceritakan pengalaman kamu ketika berkunjung ke perpustakaan sekolah atau lainnya. Berkunjung ke perpustakaan memang menyenangkan dan membuat kangen ya teman-teman. Dimulai dari melakukan registrasi saat memasuki perpustakaan, melihat buku-buku yang ada, dan akhirnya membaca buku yang kita pilih. Lalu, bagaimana caranya berkunjung ke perpustakaan di masa pandemi? Nah, menurut Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, dalam masa pandemi ini kita harus memperbanyak akses ke pelayanan digital. Tujuannya, agar mengurangi penularan virus COVID-19. Walau teman-teman tidak bisa berkunjung ke perpustakaan sekolah atau perpustakaan lainnya, kamu bisa berkunjung ke perpustakaan digital dari perpustakaan nasional, seperti OneSearch atau IOS, Kastara, dan Ipusnas. Jika teman-teman ingin tahu caranya, dapat mencari informasi melalui website perpusnas.go.id. Perpustakaan digital membuat bahan pustaka dapat diakses dari mana saja. Cukup dengan bantuan internet dan gadget. Kita tidak harus datang ke perpustakaan. Ada perpustakaan yang dapat diakses melalui website, dan ada juga yang harus mengunduh aplikasinya. Dengan membuka perpustakaan digital, kita dapat mencari informasi dengan cepat. Cukup memaksukan kata kunci, maka akan keluar bahan pustakanya. Kita tinggal pilih mana yang mau dilihat. Seperti perpustakaan biasa, di perpustakaan digital juga ada buku yang bisa dipinjam. Peminjam buku itu ada batas waktunya. Misalnya, meminjam selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu, kita dapat membaca bukunya. Setelah itu, bukunya tidak dapat dibuka lagi. Berikut beberapa website dan aplikasi perpustakaan digital, selain perpustakaan nasional. aijakarta.id, padi.kiubaca.com, budayaindonesia.org Selamat berkunjung ke perpustakaan! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax